Hai Sobat Brilliant semua Pernah gak sih kalian penasaran dengan bentuk atau penampilan dari nenek moyang hewan modern? Bahkan ada lho sob, yang sudah ada sejak jaman dinosaurus Berhubung bicara jaman dinosaurus, tentu saja simak Berikut adalah 10 nenek moyang dari hewan modern saat ini 1. Deinosuchus Nenek moyang buaya ini pertama kali muncul pada zaman kapur akhir sekitar 80-73 tahun yang lalu Dan dikenal dengan nama Deinosuchus Buat kalian yang susah buat bayangin penampilan Deinosuchus Kamu hanya perlu membayangkan penampilan alligator atau buaya masa kini Hanya saja dengan ukuran yang jauh lebih besar dan lebih mengerikan tentunya Deinosuchus memiliki panjang lebih dari 12 meter dengan berat lebih dari 10 ton Selain itu, nenek moyang buaya ini juga dikenal sebagai makhluk purba dengan gigitan terkuat saat itu 2. Wally Mammon Sebenarnya, gajah memiliki dua nenek moyang Satu bernama Deinotherium yang hidup di masa prasejarah Dan satu lagi adalah Wally Mammon Tapi jika ditanya, mana yang memiliki hubungan dekat dengan gajah Maka Wally Mammon adalah jawabannya Hidup di masa prasejarah, Wally Mammon punah sekitar 5000 tahun yang lalu Secara keseluruhan, hewan ini memiliki penampilan mirip dengan gajah Yang membedakannya adalah Wally Mammon memiliki bulu di seluruh tubuhnya Untuk ukuran rata-rata Wally Mammon memiliki ukuran yang serupa dengan gajah Afrika terbesar yang pernah ada Dan yang paling mencolok adalah ukuran gading yang sangat panjang dan besar 3. Megalodon Kalian pasti menganggap kalau hiu putih yang hidup di masa kini saja sudah menakutkan bukan? Namun itu belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan nenek moyangnya Yaitu Megalodon Megalodon muncul sekitar 100 juta tahun yang lalu Dan mendominasi lautang sekitar 23 juta tahun yang lalu Megalodon sendiri berarti gigi besar Dan memang begitulah kenyataannya Dengan panjang lebih dari 18 meter Dan ukuran tubuh 3 kali hiu putih mederen Megalodon yang memiliki gigi yang lebih besar dari tangan manusia dewasa Coba bayangkan betapa mengerikannya monster lautan ini 4. Titanoboa Selain Megalodon, Titanoboa juga menjadi salah satu nenek moyang hewan yang paling populer saat ini Seperti yang kalian lihat, Titanoboa adalah nenek moyang dari ular Dengan panjang sekitar 13 meter, berat ular raksasa ini mencapai 1100 kg Karena ukurannya yang besar, selera makanan Titanoboa juga tidak main-main Mereka dikenal ganas Dan suka menyantap penyuraksasa atau buaya purba sebagai menu makanan hariannya Buset, hewan yang kita bahas di nomor 1 menjadi santapan ular ini 5. Meganuera Tidak kalah dari spesies lainnya Beberapa serangga seperti capung juga memiliki nenek moyang yang hidup jutaan tahun yang lalu loh sob Nenek moyang capung sendiri dikenal dengan nama Meganuera Dan hidup 300 juta tahun yang lalu Yang mengejutkan adalah, ukuran Meganuera sangatlah besar untuk jenis serangga Capung saat ini berukuran sangat kecil dengan sayap yang rapuh Tapi siapa sangka jika pendahulunya memiliki ukuran tubuh sebesar kucing dengan sayap selebar 64 cm Jauh banget kan dari ukuran capung sekarang? Pasti mengerikan jika makhluk ini masih berterbangan di antara kita 7. Gigantopithecus Hidup di Asia Tenggara sekitar 9 juta tahun yang lalu Gigantopithecus adalah nenek moyang dari kera Primata satu ini memiliki tinggi sekitar 3 meter Dan berat mencapai 540 kg Yang membuatnya menjadi kera raksasa terbesar yang pernah hidup di bumi Layaknya gorilla Dan kebanyakan spesies kera lainnya Gigantopithecus hanya memiliki 2 kaki dan 2 tangan Yang seringkali digunakan untuk berjalan Oke, buat kalian yang penasaran seperti apa wujudnya Hewan ini mirip sekali dengan King Kong dalam film Yang membuatnya berbeda adalah mereka ada dan benar-benar nyata 8. Arcelon Arcelon atau penyu purba hidup 80 juta tahun yang lalu Dan merupakan nenek moyang dari penyu Dan sama seperti kebanyakan nenek moyang hewan modern lainnya Arcelon memiliki ukuran yang luar biasa besar Dengan panjang 4 meter, lebar 5 meter, dan berat 2200 kg Arcelon merupakan penyu terbesar sepanjang sejarah Saking besarnya, laki-laki dewasa bisa dengan mudah masuk ke dalam cangkangnya 9. Paraceraterium Dan itulah beberapa nenek moyang dari hewan modern saat ini Beberapa hewan yang hidup hari ini memang masih berbahaya bagi manusia Tapi jika dibandingkan dengan nenek moyang mereka di masa lalu Manusia jelas sangat beruntung karena muncul beberapa ribu tahun kemudian Sehingga tidak perlu berhadapan dengan hewan raksasa seperti layaknya Megalodon Ya, jika ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar ya sob Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya Sampai jumpa semua